Dari kawasan marketing galeri perumahan Modern Lens Legit, Tangerang, Banten Kali ini kita mau spill seunit produk baru Modern Lens Legit, yaitu Cluster Grid Britannia Di akhir video saya juga akan sajikan update progress Cluster Pasai Timur, Lintang Selatan, dan Meratus Barat Selamat menonton Tipe L9, luas tanah 135, luas bangunan 53, atau ukuran tanah 9x15 meter, harga dari Rp716.000.000-744.000. Tipe L8, luas tanah 96, luas bangunan 46, harga dari Rp536.000.000-558.000.000. Tipe L7, luas tanah 84, luas bangunan 38, harga dari Rp440.000.000.000-466.000.000. Tipe L6, luas tanah 72, luas bangunan 37, harga dari Rp403.000.000.000-419.000.000. Demalie, luas tanah 120, luas bangunan 36, harga Rp492.000.000.000.000. Ohana, luas tanah 60, luas bangunan 33, harga Rp289.000.000.000.000. Inilah dia landmarknya kluster Great Britannia dengan patung lainnya ya. Nah, di depan sana itu pintu gerbang, ada pintu gerbang. Jadi, Great Britannia ini menawarkan rumah dengan nama jalan sesuai nama kota di Inggris Raya. Bagi Anda yang berminat, ingin mendapatkan brosur, atau ingin surpe langsung ke lokasi, silakan menghubungi kami di link WA yang ada di deskripsi video ini. Yang punya lintang selatan, nomor 77, ya sudah hampir finish, tinggal listriknya ini belum masuk. 77, 75 masih seperti ini, 75, pintu belum, 73, 73, 71, 69. Nomor kenap, sulah kanan, 80, 82. Disewakan, hubungi ibu Emi. Nah, yang sana lintang utama, ya lintang utama, yang, nah yang sana lintang utara. Lalu jalan lintang utama, sana lintang utara raya. Nah, ini udah mulai nih, udah mulai kelihatan nih, ini mau dibangun sepertinya jalan dulu. Karena memang di side plane-nya kan ada jalan di sini. Udah mulai kelihatan bentuk badan jalannya. Itu lintang selatan 2. Ini nomor 26. Lintang selatan 3, nomor 35, nih, begini nih. Ini juga, ditinggal aja nih. Ya, di sini belum ada perubahan. Tuh. 50. Dari 50, 38, 36. Lintang selatan 2. Nomor 002, 006. Ini sudah ada penghuni nih, sepertinya ya, sudah ada horden. Di sana juga sudah ada penghuni-nya, lintang selatan 2. Nah, ini di sini. Ini kurang berapa kali berapa nih, mas? Ukuran 5 kali 3, ya? Iya, ma? 5,5. 4,5. 4,5 ya? 4,5 kali? Hah? 9. 9. Ke belakang 9, ya? 9, ma. Ini kita berdiri di Pasai Timur 8, ya. Pada video sebelumnya ini ada komen kalau nggak salah dari Muhammad Andi, ya. Pasai Timur 8, nomor 23. Atau dari Imam Pasai Timur 8, nomor 26, ya. Saya nggak lupa. Nah, yang mengkhawatirkan pemasangan pipa pada DPT atau turap ini, itu akan mengakibatkan banjir di belakang Pasai Timur 8, ya. Ya, memang ya, fungsi pipa-pipa ini, ya, adalah untuk mengalirkan air yang terperangkap di tanah uruk, ya. Pada wilayah tanah uruk, yang dapat menekan atau mendesak dinding penahan tanah ini, ya. Nah, jadi justru kalau tidak ada pipa-pipa itu, bisa menyebabkan turap ini jebol. Tapi ya, tidak usah khawatir lah. Air yang keluar dari pipa itu nantinya ya tidak terlalu deras, tidak mungkin seperti pancuran, seperti yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan yang tadi, ya, Pak Muhammad Andi atau Pak Imam, ya. Nah, lihat aja ya, disini kan pakai ijuk gitu, ya kan. Nah, jadi, tidak akan deras seperti pancuran. Jangan khawatir, airnya akan mengalir seperti pancuran. Intinya, fungsi pipa-pipa ini adalah, agar dinding penahan tanah itu tidak sampai jadi bak air yang dapat mengakibatkan tanggulnya teroboh, runtuh. Nah, kalau yang saya amati, justru yang harus atau segera diatasi oleh model Lens Cilejit adalah mengenai saluran pembuangan air ini, ya. Kita perhatikan ini ya, ini kan musim hujan belum seberapa ya, baru beberapa kali hujan. Tapi, kondisi sudah seperti ini. Sepertinya, ya, kalau hujan gede, kalau hujan besar lagi, ini airnya ini bisa melimpah ke jalan ini ya. Nah, kenapa? Karena penampungan ini, ini tidak cukup untuk menampung air. Ya, jadi harus didalamin ini. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama ini. Bahaya kalau musim hujan. Pasai Timur 5 Dari ujung Dari ujung 16 18 22 23 22 22 22 32 33 35 Nomor 36 Topi-topinya ini miring parah Miringnya parah tuh 37 38 39 Pasar Timur 298 Nah ini 87 89 Ini Pasar Timur 6 Nomor Kenap 76 Ini 78 Muhammad Yunedi 78 78 Tapi disini ada nomor 81 Habis 78 Malah 81 Aduh Harusnya 80 kan Nomor genap ya 82 Nomornya gak jelas Belah kanan nih 83 85 88 Lih Jadi gak beraturan nomornya Jadi gak bisa kita bilang di sebelah kiri nomor ganjil Itu 33 31 23 19 19 19 17 15 19 50 utz 7 002 10 20 20 20 20 20 3.001 Paset yang 9 0.30 0.28 0.27 Paset timur 2 0.30 0.11 0.12 0.10 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 0.15 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17 menunjir usahanya sudah mulai dibangun 400 barat 12.003.005 ini yang baru 100 barat 11 banyak kawan banyak rejeki ya demikianlah ya kami alami ya melalui konten youtube ini akhirnya kami mendapatkan banyak kawan atau saudara-saudara di perumahan-perumahan yang kami review ya kepada bapak ibu penghuni mocil pada khususnya ya terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk pekerjaan renovasi rumah pekerjaan kanopi dan lain-lain ya bagi yang ingin melaksanakan pekerjaan renovasi pemasangan kanopi dan lain-lain silakan menghubungi kami di link WA yang ada di deskripsi video ini demikian video kali ini salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati